Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Wah gimana nih om, nanti saya punya janji sama 3 orang lagi nih. Oh, soal Eta mah kecil atuh bos, apaan ada eke om Jintea. Kalau Farid diperlukan, Farid mau kok nyamar jadi Mas Jun, apalagi janjian sama cewek. Farid mau Mas Jun. Ah, genit loh. Siapa lagi tuh yang ngetrok? Ya masuk, gak dikunci. Jun, nanti sore kita jadi berenang kan? Eh, jadi dong. Jadi, kita berangkat jam setengah empat. Oke deh. Wah, Mas Jun jalan sama Mbak Fiona. Nanti kalau jalan sama cewek lagi, giliran Farid ya. Jun, jadi kan nanti kita ngebasuh? Eh, pasti, pasti jadi. Kita berangkat jam setengah empat lewat lah. Oke deh. Bos, jalan sama pionanya. Farid, jalan sama sari. Nah, nanti kalau ada giliran berikutnya, jatah eke ya bos ya. Hei, Jun. Sawo bonyok, eke sangka Dewi, bos. Jun, ntar sore jadi gak mancing? Oh, jadi dong. Lo bawa pancingannya ya? Rebes, Jun. Ntar mamat bawa umpan yang banyak. Cacing. Aduh, bos. Kalau cacing eke ngeri. Kalau orang cacingan sih berani. Syukurin. Jun, kok bang mam? Oke gak? Oke, oke. Umpan cacing. Rebes. Terus-terus gini. Waktunya orang santai. Suka ngepel. Nges banget, Popon. Jat. Ngepelnya ketinggalan. Bipopon, kata mami aduknya taro dijemuran. Aduh, ya ampun. Emangnya pokoknya Popon jemuran kali. Basah lagi. Pas mandi. Ngeru-ngeru seenaknya. Kalungnya aja. Astagfirullahaladzim. Ini kan aduknya mas Adi ya, Sampai. Popon. Hah? Aduknya Adi tuh udah dijemur. Udah, Bu. Nah gitu kalau kerja yang rajin. Iya, iya, Bu. Ngomong-ngomong lapelnya bagus juga, kan? Oh, iya. Ini baru, Bu. Merknya per caco apa per mobil gitu. Pokoknya gagal jelas ya ada per pernya pokoknya. Caco, per caco. Kamu itu ah. Kok kayaknya? Kayaknya lapelnya kayaknya aduknya Adi ya? Oh, ibu salah liatkan, Bu. Sekarang Farid nyamar jadi Mas Jun yang kedua. Gimana Mas Jun? Mirip nggak? Bos, Eike mau berubah jadi bos ya. Ya, Jun yang asli. Pergi sama Fiona ke kolam renang. Jun jilmaan Farid. Jalan sama Mbak Sari. Makan bakso. Eike memang apes. Kok kebahagiaan mancing sama mamat? Iya, salah sendiri. Abis tadi bilangnya mau sih. Tapi nanti pas jalan jangan salah loh. Suaranya harus sama. Tapi jangan lupa, bos juga harus ganti baju biar sama gitu. Mana kan, Pak? Saya mau lihat. Iya, ibu. Kayak di talapan, kotor, ngapain di latihan. Alah, kamu mau ngakalin saya aja? Ayo, lihat sini, Ma. Ayo. Bukan, itu terlalu ya. Agupnya adis kamu jadiin kempel. Waktu yang dulu ono kan pernah juga kaosnya Bapak Popon jadiin kempel. Apa kaosnya Papi kamu jadiin kempel? Jangan-jangan baju saya juga pernah kamu jadiin kempel. Uh, kagak, Bu. Kagak, mana berani Popon jadiin baju itu kempel. Oh, sebetulnya kalau berani tak hubung. Enggak usah aku kempel. Uh, waktu itu sih bukan jadi kempel, Bu. Tegak sengaja buat ngelap kaca begini itu. Popon! Aaaaaaah! Kok bisa harus Bu Samsul tiga amat sih sama Popon? Eh, lo ngapain, Nangs, di sini? Malu lagi sama tetangga, ih. Iya, emang cuma orang korupsi aja yang kagak tau malu. Kenapa sih lo dimarahin ya sama Bu Samsul, ya? Paling kan juga lo yang salah. Gimana? Nek, orang Popon salahnya sama Mas Adit. Gara-garanya anjingnya Mas Adit, Popon jadiin kain pel. Kan harusnya Mas Adit yang marah sama Popon, bukannya Bu Samsul. Eh, susah deh ngomong sama lo. Ya, jelas aja lah Bu Samsul marah. Gimana sih? Udah yuklah, langsung. Eh, ntar dulu. Ah, ngomong sama Popon belona nangisnya. Uh, uh, uh. Udah, lo keceket, kapan malangis sih? Uh, uh. Mami? Mbak, kasih Mami? Yujur. Ntar sorean lagi. Yuk, gue juga udah bawa celana renang ini. Mami? Aduh, si Arang. Si Ember, Popon ngapain taruh disini sih? Ah, shiit. Oh, kenapa Om? Eh, gak apa-apa. Tadi Om lagi ngusir kucing. Kasuk kesini. Ah, kucing. Ya udah deh, ngusir dulu Om. Iya, iya. Farid mau jalan sama Mbak Sarin nih. Farid jadi grogi. Eh, Jun, lo udah siap? Ya, kita berangkat yuk. Oke, Mbak. Kapan lo manggil gue Mbak? Oh, sorry, Sar. Anu, soalnya gue ingat sama Mbak Titin yang jual basuh. Lo pasti udah gak tahan ya pengen makan basuh. Yaudah yuk. Yuk. Tante, saya sama si Jun mau pergi makan basuh di depan kompleks ya. Hmm, bungkusin Tante satu ya. Tapi yang basuh urak aja. Oh, ya beres Tante. Ya Tante, udah. Oh, Bu Samsul. Wah ngayu-ayu kok tega-tega nih ngebugi Popon. Eh, ya ya. Mantap tepos, Mingi roh. Tamat mau mancing. Waduh, skambel nubruk nubruk. Kamu baru mau mancing sombongnya bukan main. Bagong aja yang gak pernah mancing gak pernah sombong tau. Hah, lo pernanya apa lo? Lo pernah gak Arung Jeram? Arung Jeram? Iya. Arung Puspita aku kenal. Arung Jenar aku gak kenal. Emang kamu pernah? Kamu pernah? Sama, gak gak pernah. Oh, kamu aja sama aja, Bong. Sialan lo. Oh, lo kira muka mamet kok bawa kamen rohk aja lo? Uuh. 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 Kayaknya tadi abis mandi papi udah ganti baju deh. Kok sekarang udah ganti baju lagi? Ah, nih papi udah mulai genit lagi sama anak kos ya? Mulai deh ngomongnya. Yang genit itu siapa, mamie sayang? Papi tuh barusan jatuh. Gara-gara kesandung endertelnya si Popon tuh di depan. Main taruh sembarangan aja. Uuh. 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 Ngapain sih berantem di sini? Hah? Nih, nih. Gara-gara si Bagong duluan nih. Masa muka mamet dirahup? Emang muka mamet tobokan? Ini juga masih unih. Sombongnya bukan main. Arung jerang-arung jerang. Gak tahunya dianya gak pernah. Uuh. 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 Udahlah, cuma masalah begitu nong berantem. Uuh. Uuh. Eh, katanya jadi mancing amat nih. Nah, ayo ayo. Mancing. Daripada ini ngurusin belangkon apak. Belangkon apak? Ambuhmu sing apak. Awas lo ya. Uuh. Uuh. Ayo, jalan, jalan, jalan. Eh, eh. Aduh, 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 aduh. Memang amat contoh lo yuk, weh. Uuh, aduh, 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 aduh yang mau nyakut-nang belangkon kuntong. Weh pancora nyakut-nang manokku. Oh, oh. Oh, mat. Lu hati-hati dong, Mat. Gimana sih? Sorry, Gong, gak gak sengaja. Uh. Untung kalau Mas Jun orang tak dihijak kayak rujak koi. Uh. Uuh. Uuh, nih, nih. Hati-hati lo, Mat. Makasih, Mas Jun. Awas, awas, awas. Nyakut mana ini? Nyakut mana ini? Tak berjegdasmu. Sorry, Gong, gak gak sengaja. Sorry, sorry. He, 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 he. Ini. ayo, ayo, ayo iya, pahalau gembel malah di sengaja wuh, tak itu kepeng gue pas lo tuh masih banyak, Jun lo udah kaya cicit makan snack mulu lo kaya kecil aja deh habisnya snack nya enak sih, mbak lo manggil gue mbak, kita kan seumuran, Jun hmm? oh iya mbak eh, sorry sorry Sar, soalnya gue jadi inget mbak, Titim lagi Loh, kok nama Titin disebut-sebut? Mas Jun genet, ah. Ya, jadi ke-GR anda dia. Mas Jun, sama Mbak Sari belum pesen minum deh. Mau pesen jus jeruk apa jus apokat, Mas Jun? Jus apaan ya? Jus terong aja deh. Jus terong? Iya, terong kan termasuk buah juga tuh. Pasti enak di jus. Jun, lo aneh deh Jun, hari ini Jun. Emangnya terong gak enak dibikin jus apa ya? Ah, mana saya tahu. Eh, ngapain lu ngintip-ngintip di situ? Popon gak ada? Atau mau cari mamat? Apa yang mau cari mamat? Kalau mamatnya pergi sama Mas Jun mancing, mancing-mancing ngaco kamu ah. Tadi saya lihat kok dia pergi sama Fiona, katanya mau berenang. Ya ngaco tuh siapa papi kali. Orang si Jun tuh perginya sama si Sari. Kisah ngaco siapa tuh. Bagong itu lihat dengan mata kepala Bagong sendiri. Pergi sama mamat. Orang mamatnya tadi berantem di depan sama saya. Mami yakin kok, kalau si Jun tuh perginya sama si Sari. Malah Mami titip basa urat segala tadi. Kalau Mas Jun pergi sama Sari, Sari? Terus yang lu mau cari mamatnya sama apa ya? Apa setan? Tapi papi yakin kok Mi, si Jun itu pergi sama Fiona. Taruhan deh Mi. Oke taruhan. 50 ribuan. Oke. Oke. Bako ngikut taruhan. Tapi bako 5 ribu aja pak. Iya cok. Semua enak aja. Enak di lu gak enak di kita dong. Oke deh. Bako ngikut 50 ribu. Iya dah. Ilang-ilangan. Enggak aku yakin kok. Mana sini Jun. Bangat nyaman cing desa tadi. Gakak dapet 1 ekor pun. Lu udah dapet 5 ekor. Eh eh eh. Mat. Lu. Mau ngapain lu? Mau masang cacing deket gue. Gak gak gak. Jangan-jangan. Serem gue. Halo sama cacingnya lu takut nih. Ambil nih. Nih ambil nih. Abis benang lapar juga ya Jun. Makan bakso yuk. Yuk. Gue juga lapar nih. Hari ini kita macing dapet banyak ya Jun. Yang dapet banyak kan gue. Lu gak dapet apa-apaan lu. Iya tapi yang biar gak dapet juga harus dibagi Jun. Soalnya mama-mama suka ngomel-ngomel kalau gak dapet ikan. Iya nih boleh lu ambil semua nih. Gak apa-apa. Bener nih Jun. Eh. Sorry mbak. Sorry mbak. Gak sengaja. Kalau keriput. Gak sengaja. Kalau keriput. Aduh. Gak sengaja. Aduh mat. Makanya kalau mau pancingan hati-hati. Tadi si Bagong sekarang ada lagi kan. Siar banget dong. Hari ini tadi habis nyebur. Sekarang digambarin cewek. Sekarang udah bawa ikannya. Yuk. Wah. Mas bimbing yang asli kok kemarin. Canggol Fiona. Sar gue ke belakang sebentar ya. Jangan lama-lama ya Jun. Minungan gue udah pengen abis. Ya. Jangan sebentar kok oke. Eh. Itu si Sari Jun. Eh Fiona. Wah. Loh Jun. Parang lut lo basah sih Jun. Yah. Namanya aja abis berenang. Mbak. Sokrat Ato. Loh. Itu jus jeruknya Mas Jun masih ada. He? Kok mesin jus apoket lagi? Hmm. Yaudah mbak. Jus apoketnya buat saya aja. Oh. Lihat tuh ya. Eh. Ini emang jus jeruk gue ya? Mas Jun bikin kaget Farid aja. Untung tadi Farid cepetan berubah jadi J lagi. Iya Rit. Kalo ini sih masih bisa diakalin. Tapi nanti kalo gak om Jin dateng gimana? Hah? Om. Om siapa Jun yang mau kesini? Eh. Ya om gak tau. Ya kayak om Samsul. Om Samsul. Om Samsul kan suka jajar disini. Mami yakin gak mungkin salah. Kalo si Sari tuh udah pergi duluan sama Arjuna ke warung basok. Gak mungkin. Orang papi liat kok pake mata kepala sendiri. Si Jun itu pergi sama Fiona. Hehehe. Hehehe. Bapak sama ibu salah semua. Salah liat. Mas Jun itu pergi sama si mamat. Mikroskop bagong ini gak pernah salah. Alah udah sekarang mana taruhannya? Kita susul ke warung basok. Siapa takut. Nih. 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 Fifty thousand rupiah. Tapi pasti menang. Ya. Kami juga gak mau kalah nih. Lima puluh ribu. Iya. Gimana kamu? Saya ikut. Ini. Hehehe. Gimana nih bu? Loh yang 45 ribu utang tuh bu. Nanti kalo menang pasti saya bayar bu. Ya kalo kalo menang. Kalo kamu kalah gimana? Ya utang tuh. Jangan khawatir bu. Kalo namanya utang. Itu pasti dibayar. Kalo saya ingat. Kalo gak ingat gimana? Atau dibaksa tuh. Hehehe. Masih gak percaya nih. Ini boroknya ini. Boroknya ini. Udah udah ada apaan nih? Gana pengok aneh ya. Pengok. Om Mustafa. Sama Bang Mama. Mau kesini Mas Jun. Biar Farid kasih tau Om Mustafa dulu ya. Jajanin gue bakso dong Jun. Di warung Mbak Titin. Ya minta jajanin mulu. Sekali-sekali lo dong gantian traktir. Traktir? Ntar kalo gue udah kerja gue traktir lo. Pelit banget sih lo sama temen. Mas Jun. Di warung bakso. Ada Mbak Sari. Mbak Fiona. Sama Mas Jun yang asli Om. Iya nih Rid. Jin mau ngakalin si Mama dulu ya. Eh Mat. Lo ke warung bakso duluan deh. Tempatnya Mbak Titin tuh. Nanti gue nyusul ya. Nih pancingannya lo bawa. Asik. Ini baru namanya temen lo Jun. Sekarang Eke bisa kembali ke wujud asli. Hehehe. Mbak. Pasunya satu Mbak. Ntar si Jun yang bayar. Eh. Eh. Enak aja lo diberantakin. Beresin dagangan gue. Maaf mbak. Nggak sengaja. Loh. Loh. Jum. Kok lo udah duluan sih ini? Enak aja lo. Udah berantakin dagangan orang. Paso suruh gue bayarin lagi. Wuuuh. Wuuuh. Udah tahun udah lupa. Kayak rakyat kipet. Pan tadi lo yang mesen. Suruh. Paso. Bos. Eke yang nyuruh makan disini. Oh. Iya. Mat. Maaf Mat. Gue ya tadi yang mau nraktir lo ya. Iya. Ya udah. Injek. Tuh kan bener. Mas Jun sama si Mama. Mbak. Berarti babang yang menang taruh anak. Aaaaah. Babang yang menang. Tuh ada Fiona. Berarti si Jun jalan sama Fiona tadi. Eh. Apaan gue menang. Enggak. Mami yang menang tuh. Ada Sari kan. Eh Jun. Tadi kamu jalan sama Sari kan. Eh. Iya tante. Masa tadi kamu jalan sendiri sendiri. Kalau gitu. Sebenernya kamu tuh tadi jalan sama siapa Jun. Eh. Ya sama. Pijadiganya. Hmm. Sebenernya. Udah deh Jun. Lu pang jalan sama Sari Piano Mamat. Jadi berarti dia taruhannya buat kita bertiga. Enak lah. Yuh. Gupain lah. Gupain lah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.